Anda kembali menyisikan primetime pemirsa laju penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia sedikit melambat setelah menyentuh rekor hari yang tertinggi kemarin. Hingga 21 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat ada penambahan 634 kasus sehingga akumulasi total kasus positif menjadi 20.796. Dimana 5.057 pasien telah sembuh sementara 1.326 meninggal dunia. Bawah sudah ada 69 laboratorium rapid time PCR yang sekarang aktif dan 35 laboratorium tes cepat molekuler yang aktif. Ini kita himpun datanya kemudian spesimen akumulatif yang kita periksa sampai dengan hari ini sebanyak 229.334 spesimen. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen dan kemudian melakukan validati data untuk kepentingan tracing sebanyak 9.359 spesimen. Dari jumlah ini kemudian yang kita dapatkan hasilnya sebagai berikut kasus konfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 634 orang sehingga totalnya menjadi 20.796 orang. Kasus sembuh meningkat sebanyak 219 orang sehingga totalnya menjadi 5.057 orang. Kasus meninggal 48 orang sehingga totalnya menjadi 1.326 orang. Sudah 395 kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya 34 provinsi. Saudara-saudara kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP yang sampai saat ini sedang berjalan sebanyak 47.150 orang. Sementara kasus PDB yang saat ini sedang diawasi sebanyak 11.028 orang. Ini semuanya menggambarkan bahwa penularan masih terjadi.